oke, tes tes hai sofam sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan kue kewati Agustina masih disini, hai semuanya oke, kita akan membahas zodiac lagi ya, kita akan membahas zodiacnya untuk leo, sun, moon, racing, and finesse kamu di bulan Mei ini yuk kita langsung cek aja gimana ya, kamu para leo sun, moon, racing, and finesse di bulan Mei ini ya oke 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 selamat menikmati oke ada knight of cups ya oke The Emperor Justice oke cinta ya ternyata two of cups my god the tower oke 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 ito sword nine of wands oke masa lalu oke three of pentacles oke 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 ada seven of wands ya oke situasi yang kurang enak ten of cups oke bottom of the deck nya queen of cups ya oke disini kamu berdeling dengan zodiac disini kamu terkoneksi sama energinya zodiac disini ada energinya dari water sign isos cancer scorpio ya earth sign virgo taurus capricorn earth sign gemini libra aquarius fire sign leo sagitarius aries 12 zodiac ternyata ada semua ya tapi yang paling terkuat disini kamu terkoneksi sama energinya si aries sama cancer nggak tahu ya tapi cancer nya cancer sedih sih oke gini agak kurang enak sih ya gini aku kalau ngerehat dari skenario nya gini sih seseorang yang pernah menyakiti kamu ya mungkin ini kamu sama si dia ini sudah menikah ya tapi kalian belum berpisah kan baru pisah ranjang gitu loh mungkin dia pernah menyakiti kamu dia pernah mengkhianati dia menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian ya dia nggak sengaja berselingkuh menyelingkuhi kamu ya sekarang kayaknya sih gini kamu kan pengen mengajukan gugatan ini ke pengadilan kamu pengen memasukkannya ke ranah hukum kamu pengen melepas kamu pengen luar dari situasi ini kamu pengen putus hubungan lah gitu loh jadi kamu pengen mengesahkan bahwa kamu udah nggak mau kamu udah nggak sanggup lagi ya dan ini kayaknya lagi ini proses mediasi aku rasa butuh ini proses mediasi dan ini banyak kesalahpahaman banyak cekcok banyak bertolak belakang secara omongan secara maksudnya secara komunikasi gitu loh ya kamu bener-bener pengen pisah kamu pengen lepas sama si dia tapi si dianya kayaknya nggak mau aku nggak tahu tapi kayak disini ada ada unsur penyesalan sih dia kayak udah menyesali perbuatannya mungkin yang selingkuhannya itu diputus dia dia udah nggak mau sama selingkuhan dia pengen balik lagi sama kamu tapi hati kamu sudah terlanjur sakit kalau ditanya apakah kamu masih sayang sama dia sebenarnya masih tapi kamu udah nggak bisa karena kamu dia udah melanggar batasan kamu dia udah menyelingkuhi kamu dia udah mengkhianati kamu kalau udah dikhianati ya kamu udah nggak mau memberikan kesempatan kedua sorry kamu udah nggak mau gitu karena kamu disini ada rasa trauma takutnya kalau kamu memberikan kesempatan lagi takutnya di kemudian hari lagi dia akan terlibat lagi dia akan berselingkuh lagi di belakang kamu jadi ini karena mediasinya ini mediasi di pengadilan ini karena kondisi kayak gini ini bukannya keputusan hakim tuh mau membuat kalian berpisah secara resmi tapi ini mas makin dipeselis mas makin alot gitu loh ya kamu nyapain berpisah dianya nggak mau dia pengen pertahankan rumah tangga kalian gitu ya mungkin ada faktor anak juga tapi ya dia juga masih sayang sama kamu tapi ya gimana ya mungkin ya dia bilang sama kamu lah bilang kayak aku minta maaf aku kemarin kilaf aku nggak akan ngulangin lagi kamu balik dong sama aku demi anak-anak kita gitu loh ngerasanya gitu sih energinya tapi kamu udah nggak mau kamu udah nggak mau mendengar kamu pokoknya ya kamu saat ini pengen sendiri kamu pengen mandiri kamu pengen jadi single dad single mom besarin anak udah selesai jadi kamu udah nggak mau lagi terpengaruh sama si dia kamu udah capek gitu loh ya oke untuk yang berumah tangga ya kurang menyenangkan sih kalau untuk yang masih single ya dia masih kangen sama kamu dia masih menginginkan kamu dia masih stuck hatinya 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 stagnan ke kamu hidup tapi dia mau mendekati kamu tuh ngajak komunikasi tuh dia nggak berani gitu loh ya dia cuma bisa memandangi kamu mengagumi kamu dari jarak jauh ya tapi seringkali dia juga stalking media sosial kamu dia kadang juga tanya kabar kamu sama orang terdekat kamu sih yang kurasain itu ya hatinya berkonflik banget ya ada rasa gengsi atau apa aku nggak tahu tapi yang jelas pengen komunikasi tapi rasanya berat banget gitu loh ya kadang bisa pengen maju kadang mundur kadang maju kadang mundur gitu aku rasanya gitu sih ya tapi sebenarnya kamu juga udah tahu kok kalau dia masih kangen sama kamu dia masih memikirkan kamu sebenarnya kamu tahu karena chemistry kalian tuh sangat kuat gitu loh aku rasanya gitu sih oke ya ini untuk single ya kalau udah yang nikah tadi ya agak sedikit kurang menyenangkan juga ya oke igonya sangat tinggi banget sih cinta tapi igonya yang tinggi oke sekarang kita lihat tambahan oracle nya ya oke 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 kerja atau tugas menumpuk kamu menyibukkan diri untuk bekerja dulu, banyak tugas-tugas deadline-deadline yang harus kamu penuhi tanggung jawab-tanggung jawab yang harus kamu lakukan juga, jadi kamu sebisa mungkin kerja aja lah buat mengalihkan pikiran kamu saat ini mungkin kamu juga mencari kesimpukan lain juga sih, ini gak cuma itu aja gitu loh, dan disini bernyanyi, bermain musik, mendengarkan lagu, kamu berusaha untuk relaksasi juga ya, jangan lupa untuk mendengarkan lagu, mendengarkan musik, atau nonton film-film favor itu juga bisa membantu mood kamu jauh lebih baik intinya gitu, nonton drakor itu juga bisa ya butuh usaha, eh sorry butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya terus kendala yang tak disangka mobil rusak mobil mobil mokok barang rusak atau gangguan lain ya, kayaknya kamu ngerasa kok hari ini aku sial banget ya, sorry aduh jangan pernah merasa diri kamu sial ya kamu ngerasa gitu sih, kadang kok hari ini aku kok kurang bagus ya kok hari ini kok kurang beruntung ya kok banyak gambatan ya banyak kendala ya, gitu jadi kayak kamu sempet uring-uringan juga gitu loh, udah jalan macet banyak asep aku capek setiap hari di kantor temen-temen atau bos atau pengajak ribut di rumah uh, anak lewel ya, pasanganku gak jelas kayak kamu tuh sempet ngerutus akhirnya ini bermasalah berimbas juga kayak ya, tiba-tiba mobilnya dimogok terus barang-barang yang gak pake tuh tiba-tiba rusak gitu mah, kamu semakin emosi kamu mah semakin emm gak karuan rasanya gitu loh rasa banget ini aku energinya oke kita lihat yuk energi cintanya untuk kamu Leo ya selamat menikmati selamat menikmati oke ada children ya ini faktor anak kan yang jadi masalahnya ya mungkin karena anak juga ya kamu berusaha untuk bisa mungkin untuk bertahan tapi kalau kamu bertahan terus juga gak sanggup gitu loh sementara dia seenaknya sama kamu dan disini tetap kamu harus tetap respect sama diri kamu tetap safe love sama diri sendiri untuk kamu sendiri gitu loh jadi kayak kamu harus safe love juga ya kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu gitu loh ya 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 iya sih kamu sebagai orang tua pasti ya ingin membahagiakan anak kamu juga tapi ya kamu juga harus tetap ya kamu tapi juga tetap peduli juga sama kebahagiaan kamu sendiri juga gitu loh ya jangan memikirkan kebahagiaan orang lain terus kamu juga perlu bahagia kamu juga perlu diperhatikan ya kalau kamu bertahan sama pasangan kayak gini apa kamu pas sanggup ya secara mental rekonsiliasi ya ini kayak bener kamu gemediasi kan mediasi ini lagi pertemuan kembali antara kamu sama si mantan kamu atau pasangan kamu ini mau rekonsiliasi ya berdamai gitu ini kalau kamu mau menerima si dia atau tidak memberi kesempatan dia memberikan kesempatan kembali sama si dia atau enggak itu hak kamu ya pikirkan ini secara matang-matang ya karena yang tahu kebahagiaan kamu yang terbaik yang tahu yang mana yang baik untuk kamu itu ya kamu sendiri bukan orang lain intinya seperti itu ya oke aduh pusing kepalaku langsung pusing ya kayaknya kamu lagi pusing banget ya ini ya harus memilih gimana gitu loh kayak banyak beban jadi beban-beban yang bertumpuk jadi satu gitu loh heart to heart conversation ya disini ada juga ya bicara dari hati ke hati ya antara kamu sama si dia dan disini pay attention to the red flag perhatikan pertanda bendera merah ya kamu diminta untuk berperbanyak merenung ya merenungkan dulu ya baik buruknya resikonya terus untuk kedepannya gimana itu kamu yang tahu renungkan dululah ya oke sebelum kamu mengambil keputusan ya kamu perlu banyak meneliti dulu mencari menggali informasi ya sebelum kamu memutuskan suatu hal ya nanti kalau hanya memutuskan di saat kamu sedang emosi kamu sedang lagi sensitif kamu sedang perasaan kamu lagi enggak karuan yaitu nanti malah akan membuat masalah baru kamu juga nanti pada akhirnya malah menyesal gitu ya nah disini ada honeymoon mungkin kamu perlu liburan juga ya butuh waktu senggang untuk berlibur dulu sementara waktu oke untuk merefreshkan pikiran kamu itu juga bisa ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati yang ini nantinya akan menjadi sebuah keyakinan, sebuah keinginan kamu, kamu akan lebih cepat menarik keinginan kamu lah intinya itu, ya, dengan energi santemu, energi relaksasimu ini, maka kamu lebih cepat menarik keinginan kamu, intinya itu deh ya, intinya itu ya, belajar untuk melepas lah, melepas sesuatu belenggu-belenggu yang sudah gak bisa kamu pertahankan, gitu loh ya, yaudah, lepasin aja new career, karir baru ya, kamu akan menemukan karir baru peluang bisnis baru ya, yang akan meningkatkan kesuksesan, lebih positif kamu akan menjadi jauh lebih baik lah, gitu loh ya, oke mungkin ini banyak ide-ide yang lagi bermunculan di kepala kamu, ya love life kehidupan cinta, ya dasar dari pertanyaan kamu akan terjawab di kehidupan romantikmu dan disini akan memberikan perubahan yang jauh lebih baik untuk kehidupan cintamu ya, belajar untuk mencintai diri sendiri juga dulu, ya pancarkan energi cintamu untuk orang-orang sekitar, ya, gak harus pasangan ya, mungkin memancarkan kehidupan cinta untuk anak kamu, keluarga kamu masih single untuk keluarga kamu, untuk sahabat kamu, ya, untuk orang-orang sekitar, dengan kamu memancarkan energi cinta tulus untuk diri kamu sendiri juga, ini akan membantu perubahan yang jauh lebih baik untuk kehidupan cinta kamu, akan menarik pasangan yang sefrekuensi sama kamu juga, gitu loh you got the power ambillah kekuatan kamu, ya kamu memiliki kekuatan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, gitu loh, kamu harus punya keyakinan bahwa kamu bisa melakukan ini semua, gitu loh ya oke, oke, oke children, lagi-lagi keluar children, ya, ini kayaknya kamu terkoneksi sama anak kamu, ya, anak kamu ya, ini yang menjadi hambatan sih, mungkin yang udah menikah karena anak, faktor anak atau yang belum menikah, mungkin kamu sama si dia, atau si dia yang bersikap ke kanak-kanakan itu juga bisa, ya oke atau yang mau menikah masih single, mungkin kamu sebentar lagi akan menemukan cinta baru yang lebih baik akan mendapatkan akan segera memiliki anak juga bisa, ya, sesuaikan aja situasinya, dan disini be yourself ya, be yourself jadilah diri kamu sendiri, ya keluarkan sisi keautentikan diri kamu ya keluarkan sisi keunikan kamu, ya jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain kamu juga unik kamu juga spesial ya, intinya itu ya setiap orang itu punya kelebihan punya kekurangan masing-masing gitu loh, ya jangan berhenti membanding-bandingkan orang kamu juga punya kemampuan yang lebih daripada yang kamu kira gitu loh, ya oke kamu juga punya bakat intinya kan seperti itu oke sekarang kita lihat ya, tambahannya oke kamu menyimpan banyak luka kamu mungkin kadang merasa diri kamu itu sendiri kamu merasa bahwa tidak ada satupun orang yang mengerti kamu tidak ada satupun orang yang bisa memahami kamu kamu kok ngerasa kamu yang paling terluka kamu merasa sendirian berhenti kayak begitu kamu masih punya kalau kamu saat ini mungkin udah gak punya orang tua, udah yatim piatu kamu masih punya Tuhan kamu masih punya spirit kamu yang menjaga kamu lindungi kamu, yakinlah pada suatu saat nanti kamu akan bertemu orang-orang positif orang-orang yang tulus mencintai kamu apa adanya aku ngerasa kok energinya agak sedih juga oke not for you ini bukan untukmu ya mungkin awalnya kamu ngerasa kayak berat banget melepaskan si dia tapi pada akhirnya kamu harus tahu bahwa kalau memang ini sudah bukan jalan kamu memang ini bukan milik kamu ya sudah lepaskan Tuhan akan mengganti yang lebih baik kok gitu loh ya Tuhan kok Leo sedih banget kamu dan bottom of the decknya anda berita bernafas ya bermeditasi ya kalau kamu bisa bermeditasi bermeditasilah ya relaksasi ya latihan pernafasan ya ketika kamu dihadapkan masalah ya kamu sedang emosional kamu lagi capek banget belajar untuk atur pernafasan ya tarik nafas ya tahan hembuskan itu setidaknya bisa membuat pikiran kamu tenang syukur-syukur kalau bisa kamu meditasi ya meditasi bukan untuk menyelesaikan masalah tapi untuk membuat jiwa kamu tenang ya ketika kamu sudah bisa tenang kamu bisa nyaman kamu bisa berdamai maka kamu bisa punya intuisi intuisi kamu semakin tajam dan kamu bisa punya jalan untuk gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi ya oke dengarkan kata hati kamu juga ini ya dengarkan juga ya petanda-petanda dari semesta beliau ingin berkomunikasi sama kamu ya oke eh lumayan sedih juga sih untuk Leo ya sekarang kita lihat yuk ini sial namanya oke ada U-Ulfa Cinta Exavir ya bisa X tuh bisa mantan ya P Pongki Papa Bila ada E Edward Kak Kak ya A Alex atau namanya BK atau EK kayak namaku tapi Zodiaku bukan Leo Zodiaku Virgo oke ada G Gary H Harry Potter V V Viva ada W William Xavir E Edward ada Y Yolanda M Mario Queen Evanta U V U nya kuat kenceng Zen Malik R Romeo J Juliet wow pasangannya ya Romeo dan Juliet ada G Gary George Viva ya sorry ya ini bisa inisial nama kamu nama Sidiya nama tengah nama panggilan nama julukan ya tempat tinggal kota lahir kota negara tinggal ya juga bisa mungkin dia tinggalnya di luar negeri atau disini misalnya ada F Filipina atau mungkin bisa Vietnam itu juga bisa ya sesuaikan aja situasinya atau disini ada M Mexico atau Monaco itu juga bisa ya oke agak sedih agak sedih juga ya mungkin kamu lagi banyak masalah ya mungkin karena proses perceraian ini membuat kamu kayak bener-bener sih dihajar secara mentality itu juga bisa sih ya mental kamu bener-bener kayak terkuras banget gitu loh kamu butuh bantuan orang kamu butuh support tapi kamu kok merasa kayak sendiri itu juga bisa ya energinya kurang enak banget sih ini tujuhnya ada empat lini kamu akan merima keberuntungan juga sih ini ya kayaknya kamu akan mendapatkan pertolongan semesta juga sih kalau angka tujuh itu kan aku kan orang Jawa ya tujuh itu artinya kan pitu kalau orang Jawa itu nyebut angka tujuh kan pitu itu kan pitulungan pertolongan gitu loh biasanya kan kalau orang Jawa nikah itu kan semua serba tujuh biasanya di tempat itu kan seperti itu masanya kan aku aku sendiri keluarga aku masih menganu sistem adat kejawen juga jadi ya angka tujuh jadi aku ngerti lah ya angka tujuh itu pertolongan kamu akan mendapatkan pertolongan apalagi jumlahnya empat loh ini menguat banget ini oke gini di otak di kepala cantik ini ada nomor rumah nomor telepon tanggal bulan tahun lahir atau angka kembar yang akhir-akhir ini kamu lihat itu juga bisa ya disini gini artinya ya angkanya pesan ya pesan spirit number nya ini bilang gini di otak kamu di kepala kamu di kepala cantik kamu di kepala ganteng kamu ini banyak banget pertanyaan why why and why kenapa kok aku diperlakukan seperti ini kenapa kok mereka menyakiti aku seperti ini kenapa mereka mencurangi aku kenapa kok aku selalu dihadapkan situasi yang gak enak kenapa kok aku selalu disakiti orang disiksa orang itu di kepala kamu di kepala cantik kamu di kepala ganteng kamu pikirannya seperti itu kamu rasanya gitu ya oke memasalahan yang kamu hadapi saat ini otomatis ini merontokkan meruntuhkan sistem kepercayaan diri kamu kamu sempat drop rasa banget ini aku energinya kamu kayak merasa bahwa dunia kamu bener-bener runtuh Tuhan gak adil kenapa kok aku harus dihadapkan situasi yang gak menyenangkan seperti ini oke kok langsung kayak sumpah bener-bener rasanya kamu bener-bener udah gak ada harapan untuk hidup kamu merasa bener-bener sendiri ini udah dapat tadi aku or planet ya kamu merasa pahit banget hidup kamu ya oke tapi kamu tetap harus bertahan ya kamu gak boleh sampai menyerah kamu hebat kamu udah sampai disini kamu masih bertahan kamu masih berjuang kamu hebat kenapa kamu gak mengakui kemampuan kamu kamu gak mengakui kehebatan kamu ini bahwa kamu sampai hari ini kamu masih bisa bertahan kamu masih bisa berjuang sampai hari ini gitu loh kamu tahu gak selama kamu berjuang ini untuk kamu yang sudah menikah punya anak anak kamu bangga sama kamu oke sorry aku agak sedikit keras aku ngerasanya gini oke please ya kamu gak boleh sedih kamu gak boleh ngedrop lagi kamu harus kuat kamu harus terbangkit tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya semua kan baik-baik aja kok gitu loh Tuhan akan memberi sebuah perubahan baru sama hidup kamu ya mungkin pola lama yang selama ini kamu yakini selama ini kamu bangga-banggakan kamu agung-agungkan ini sudah tidak baik untuk kamu sudah tidak bisa kamu pertahankan sudah tidak cocok untuk kehidupan kamu saatnya ini Tuhan mau memberikan peralihan hidup sama kamu memberikan perubahan yang jauh sama kamu perubahan hidup yang jauh lebih baik tapi kamu harus melewati fase yang tidak menyenangkan dulu intinya itu jadi kayak kegagalan kemarin ujian-ujian kesakitan ini adalah sebagai bentuk untuk kamu belajar lebih dewasa sebagai bentuk kamu itu kayak sekolah jiwa kamu itu sekolah di bumi ini kamu sekolah untuk naik tingkat naik level gitu loh ya pada akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan kamu kamu akan menerima keberuntungan kamu kamu harus belajar untuk melepaskan belajar untuk ikhlas menerima dan juga belajar untuk legowo dan balancing membalanskan semuanya balanskan seimbangkan pola pikir kamu hidup kamu seimbangkan ini ada pertolongan Tuhan yang akan segera kamu terima juga sekaligus kamu akan menerima keberuntungan juga kamu harus yakin kamu pasti bisa menerimanya kamu pasti akan bisa melewati ini dengan baik kamu harus yakin bahwa kamu berhak mendapatkan yang terbaik pada akhirnya nanti gitu intinya ya oke ini untuk Leo sun, moon, racing, and fitness di bulan Mei 2024 oke thank you ya udah nonton dan aku benar-benar minta maaf banget kalau ada kata-kataku penyampaian yang gak sesuai sama kamu aku mungkin menyinggung perasaan kamu mohon maaf banget ya dan bijaksana lah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan versa energinya bisa kebolak-balik ya diambil sisi positifnya aja ya oke dan bijaksana dalam menyikapi setiap readingan ini ya tadi ya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bila kamu suka dan ya udah like, komen, dan subscribe aku ucapkan banyak-banyak banget terima kasih karena dukungan kamu sangat-sangat berarti banget sama aku aku dan bahagia juga selalu baca komen-komen kamu dan mohon maaf aku gak bisa membalas satu persatu karena komennya banyak banget yang masuk ya oke, thank you banget ya dan aku akan bagi-bagi 7 giveaway untuk pencapaian 10 ribu subscribe ku nanti ya dan bila kamu butuh banyak lebih akurat silahkan ambil personal reading denganku keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini semoga kebahagiaan kelimpahan dan kebaikan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much more dadah terima kasih da selamat menangimu